Ustaz, saya dari kecil dekat sekali dengan sepupu saya Ketika dewasa jadi timbul rasa ingin menikahinya Apakah bisa menikahi sepupu Ustaz? Mohon pencerannya Yang mengenai tentang menikahi sepupu Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW Dalam surah Al-Azabah 50 dikatakan Wahai Nabi, maka dihalalkan Kata Allah SWT dihalalkan Siapakah yang dihalalkan untuk dinikahi? Salah satunya dikatakan Maka Allah SWT dihalalkan bagi seorang laki-laki menikahi Menikahi anak sepupu dari paman Baik dari ibu ataupun dari bapak Menunjukkan disini ayat ini menegaskan bahwasannya menikahi sepupu Yang sepupu itu kadang-kadang dari Sebelah pihak ibu Ibu kita Atau dari pihak bapak kita Maka secara hukum dikatakan bahwasannya menikahi sepupu secara hukum boleh dan halal Ustaz, boleh gak gaji karyawan itu ditangguhkan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya? Mohon pencerahan ya Ustaz Ya mengenai tentang gaji karyawan Maka disini harus disermati Yang pada asalnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW Dikatakan Maka kata Rasulullah Maka hendaklah Bagi orang-orang yang mengerjakan seseorang Hendaklah memberikan upahnya sampai sebelum kering-keringannya Menunjukkan disini sebelum kering-keringannya Apakah kemudian ketika basah-basah yang dipahami kemudian langsung harus dibayar? Bukan Akan tetapi menunjukkan disini dikatakan adalah Adalah hendak mensegerakan Tidak menunda Tidak menangguhkan Karena tidak adanya uzur Maka bagi seorang atasan Atau perusahaan Atau siapa saja yang memperkerjakan seseorang Maka dianjurkan untuk diberikan dengan segera mungkin Dan menahannya Menahannya tanpa sebab Dikatakan tanpa ada pemberitahuan Ataupun tanpa sebab Yang bisa menzolimi dari hak karyawan Atau pegawai Atau pekerja Maka dikatakan jatuhnya kepada satu hal yang Bisa menzolimi hak-hak mereka Allah Ta'ala Maksud Ustaz Apa hukum sebuah perlombaan? Mohon pencerahannya Ustaz Ya untuk melakukan perlombaan Maka secara hukum pada asalnya diperbolehkan Yang kita lihat Dari berbagai kasus-kasus Atau contoh-contoh Misalnya dikatakan Rasulullah SAW Melakukan lomba lari bersama dengan Aisyah Ada riwayat dikatakan Rasulullah lomba Ketika bersama dengan Aisyah Waktu Aisyah masih ramping Dikatakan maka Aisyah menang Ketika Aisyah sudah mulai gemuk Maka dikatakan Maka Rasulullah yang menang Menunjukkan adanya muda Abah Al-Musabakoh Dikatakan adanya Bagaimana Rasulullah melembutkan hati istrinya Dengan melakukan perlombaan Nah Perlombaan ini secara hukum dikatakan boleh Akan tetapi Harus dilihat Apakah kemudian Di general semua perlombaan tidak boleh Dan semua perlombaan itu boleh Maka tidak Maka dikatakan yang ada unsur Dari Maisir atau Judi Maka secara hukum tidak boleh Adanya unsur taruhan Dikatakan mengumpulkan uang Misalnya untuk memberikan hadiah Di antara dua kelompok Orang yang bertanding Kelompok A dengan kelompok B Kemudian mengumpulkan keduanya Dan yang menang mengambil Maka dikatakan ini jatuhnya kepada Maisir Dan ini tidak diperboleh Jadi Secara hukum dikatakan Kalau seandainya ada sponsor Yang memberikan hadiah Maka secara hukum boleh Jadi bukan semua Mutlak haram Dan semuanya mutlak halal Allah ta'ala musuh Ustaz Apa yang membuat Biaya naik haji itu mahal Dan kenapa Di Indonesia harus Menunggu berpuluh-puluh tahun Mohon pencerahannya Ustaz Ya Pada asalnya memang kapasitas ini adalah Kapasitas kementerian agama Negara kita yang menjawab Tetapi kita untuk Mendekatkan pemahaman Kenaikan biaya itu adalah Secara hukum Kita katakan adalah Menurut rasional Kenaikan harga Akan berefek Contohnya misalnya Kenaikan pada Penginapan Pada biaya akomodasi Makan Transportasi Itu mungkin Adanya kenaikan biaya Pada jamaah haji Atau Ada beberapa regulasi Yang bertambah Contohnya misalnya Yang tidak ada biasanya Proses Vaksin Kemudian sekarang Ada proses vaksin Yang biasanya Tidak ada sistem karantina Kemudian diberlakukan Karantina misalnya Dan contoh-contoh yang lainnya Sementara juga Kenapa kemudian Sistem Ketika ada orang yang Mendaftar Kemudian menjadi lama Ini daftar tunggu Ini membuat lama Karena mungkin Salah satunya adalah Sistem yang dibangun Di Indonesia ini adalah Sistem Perbankan Yang kemudian Meminjamkan Sehingga kemudian Orang yang tidak mampu pun Ketika dia minjam Bisa mendaftar kuota Sehingga orang-orang Yang tidak mampu Pada saat itu Untuk berangkat Dia sudah Mendaftar kuota Kursi untuk Keberangkatan Sehingga kemudian Banyaknya orang Yang meminjam Di Bank-bank Sehingga kemudian Membuat Banyaknya Daftar tunggu Bagi orang-orang Yang berangkat Bagi orang-orang Muslim Ustaz Ada tukang ramal Atau sihir Namun dia seorang Nah Tukang ramal Atau tukang sihir ini Kan gak boleh Ustaz Itu si tukang ramal Masih muslim Atau sudah kafir Ustaz Mohon pencerahan Ya tukang ramal Tukang ramal Dukun Kemudian perbintangan Dan sebagainya Maka dikatakan Secara hukum Kata Rasulullah S.A.W. Untuk menghukumi Para dukunnya Para normalnya Kemudian tukang ramal Dan sebagainya Maka dikatakan Kata Rasulullah Bahwasanya Hukuman bagi Para dukun Para normal Maka hukumannya Adalah Di penggal kepalanya Ini adalah Secara hukum syari Apakah kemudian Ketika kita Mendapatkan dukun Kemudian kita Hukumi mereka Maka dikatakan Tidak Yang menjalankan Mengeksekusi Dan memponis Itu adalah Bukan tugas Individu Jadi bukan Dengan mudahnya Ketika kita Mendapatkan Oh dia melakukan Praktik perdukunan Kita mengatakan Bapak Kulan adalah Kafir Bukan Dan ini Tidak diperbolehkan Pada zaman Rasulullah S.A.W. Berapa banyak Orang-orang Munafikin Dan Rasulullah Dikatakan Tahu Bahwasanya mereka Orang-orang Munafikin Dan Rasul tahu Mereka melakukan Kesirikan Dukun Dikatakan Apakah kemudian Rasul memponis Ketika Rasul Sebagai hakim Sebagai Penegak Dari hukumnya itu Ada yang dilakukannya Tapi secara Individu Dikatakan Rasul Tidak menghukumi Kepada mereka Maka Yang berhak Menjatuhkan Hudud Atau Ponis Itu adalah Para penguasa Ketika Sistem yang dibangun Adalah Sistem syari Salah satu contoh Dikatakan Potong tangan Bagi pencuri Apakah ketika Kita mendapatkan Keluarga kita Yang mencuri Kemudian dipotong tangannya Tidak Kita harus Menenggakkan Hukum yang Berlaku Di negara kita Dan kita Juga Yang dikatakan Ketika mendapatkan Orang yang Melakukan Praktek Pendukunan Apakah kita Ponis dia Sebagai orang Yang kafir Tidak Itu bukan Tugas kita Untuk menghukumi Dia kafir Atau tidak Akan tetapi Yang menghukumi Adalah Para-para Pemangku Kepentingan Jabatan Para penguasa Yang kemudian Menjatuhkan hukuman Apakah dia Dihukum Atau tidak Allah Tala Ustaz Bolehkah Mencukur jenggot Dengan tujuan Agar lebih Lebih lebat lagi Ketika tumbuh Mohon pencerahnya Ustaz Iya Kepada para Ikhwan Yang semangat Menjalankan sunnah Dan mempraktekkan Sunnah Rasulullah S.A.W. Dengan Memanjangkan jenggot Pertama Berdasarkan Hadis Rasulullah S.A.W. Dikatakan Afulihah Waqat usyawarib Maka kata Rasulullah Maka panjangkanlah jenggotmu Dan Cukurlah Rapikanlah Kumismu Disini Pada Hadis ini Menunjukkan Adalah Kemudian kita Diaturkan Di perintah Untuk Memanjangkan jenggot Nah bagaimana Bagi orang yang Kemudian Tidak lebat Jenggotnya Kadang-kadang Ada yang jarang Ada yang Cuman beberapa Lai saja Apakah kemudian Boleh dicukur Atau tidak Maka pertama Dikatakan Pada asalnya Secara hukum Memanjangkan jenggot Itu adalah Satu kewajiban Berdasarkan ayat ini Dikatakan adalah Satu Berdasarkan Hadis ini Dikatakan adalah Satu kewajiban Yang secara hukum Wajib Ketika dipotong Jatuhnya kepada Satu yang haram Biarpun ada Khilab Kapan kah Boleh memotongnya Adalah Sepanjang Ketika kita Menggenggam Sebagian Para ulama Mengatakan Nah Disini Setelah kita Meyakini Ini adalah Satu hal yang Wajib Ketika dipotong Adalah haram Maka dikatakan Kita tidak boleh Memotongnya Dengan alasan Untuk Memperlebat Karena disini Dikatakan Bukan kita Mendapatkan Pahala Karena lebatnya Akan tetapi Kita mendapatkan Pahala Karena kita Membiarkannya Jadi sedikit Ataupun banyak Adalah bukan Satu dalil Alasan Agar kemudian Kita mendapatkan Pahala Bukan Akan tetapi Adalah Ketika kita Memotongnya Kita masuk Kepada Zona Larangan Jadi Allah Tidak menuntut Agar kemudian Banyakkanlah Jenggotmu Akan tetapi Panjangkanlah Biarpun Beberapa Laih saja Allah Ta'ala Ustaz Apa maksud Dari Dunia adalah Penjara Bagi orang-orang Yang beriman Mohon pencerahannya Ustaz Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dalam sebuah Hadisnya Dikatakan Maka kata Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dalam hadisnya Dikatakan Bahwasnya Dunia ini Adalah penjara Bagi orang-orang Yang beriman Dan surga Bagi orang-orang Yang kafir Dalam artian Ini adalah Bentuk Kiasan Seorang Yang beriman Senantiasa Dilarang Tidak Tidak Bebas Sebagaimana Perumpamaan Ini dikatakan Adalah Orang-orang Kafir Ketika hidup Di dunia Dia seperti Di surga Kenapa Di surga Ada apa Di surga Di surga Adalah Kita menginginkan Apa saja Dan itu Bebas Apa yang Terdata di hati Kita Dan akan Disajikan Untuk kita Apa yang Ingin kita Lakukan Maka Diperbolehkan Untuk Dilakukan Maka Tidak Ada Larangan Dan Tidak Ada Batasan Seperti Kehidupan Di surga Jadi Dikatakan Seorang Yang beriman Kepada Allah Ketika Hidup Di dunia Dia Seperti Di penjara Karena Ingin Melakukan Sesuatu Yang Menurut Orang Enak Kemudian Seorang Yang beriman Dikatakan Oleh Allah Maka Ini Haram Dilar Tidak Boleh Ditahan Napsunya Dikekang Sementara Orang-orang Yang Musyidikin Orang-orang Kapir Mereka Melakukan Dengan Bebas Maka Itulah Perempamaan Ini Kata Rasulullah Bahwasanya Orang-orang Yang Beriman Yang Menjalankan Sarihan Maka Dia Selalu Terkekang Mereka Selalu Senantiasa Diperintahkan Untuk Sabar Untuk Tidak Melakukannya Sementara Orang Kapir Tidak Ada Batasan Tidak Ada Undang-undang Tidak Ada Peraturan Semua Yang Mereka Inginkan Mereka Lakukan Seolah-olah Mereka Hidup Disuruhnya Akan Tetapi Ingatlah Bahwasanya Ketika Kita Sekarang Merasa Terkekang Dan Disuruhnya Tidak Akan Demas Allah Tidak Ustaz Saya Seorang Janda Dulu Sewaktu Suami Saya Masih Hidup Saya Berjanji Tidak Akan Menikah Lagi Namun Ada Satu Hal Yang Membuat Saya Harus Menikah Bagaimana Terkait Janji Saya Itu Ya Ustaz Mohon Nasihat Kalau Mengenai Janji Pertama Harus Kita Dudukkan Permasalahan Bagaimana Bentuk Janjinya Ketika Dia Bersumpah Misalnya Mengatakan Demi Allah Saya Tidak Akan Menikah Dia Menggunakan Sumpah Kepada Allah Saya Tidak Akan Menikah Kalau Seandainya Suami Saya Meninggal Atau Setelah Saya Cerai Ini Saya Tidak Adanya Perubahan Niat Sehingga Ingin Melakukan Ketika Dia Melakukan Sumpah Maka Sumpah Disini Ketika Dia Benar Tanpa Ada Unsur Paksaan Atau Kelupaan Dan sebagainya Maka Dikatakan Maka Dia Harus Membayar Kefarah Denda Kefarah Yang pertama Dikatakan Adalah Adalah Memberikan Makan Sepuluh Orang Miskin Atau Dikatakan Memberikan Pakaian Pakaian Sepuluh Pakaian Untuk Orang Yang Miskin Atau Dikatakan Kurokobah Atau Membebaskan Buddha Atau Ketika Tidak Ada Buddha Atau Bisa Pilihannya Dikatakan Adalah Berpuasa Selama Tiga Hari Jadi Bagi Orang Yang Sudah Bersumpah Kemudian Melanggar Sumpahnya Maka Dia Boleh Memilih Apakah Memberikan Makan Bagi Sepuluh Orang Miskin Atau Atau Membebaskan Buddha Atau Melakukan Puasa Tiga Hari Itu Apabila Janjinya Adalah Berdasarkan Menggunakan Sumpah Kalau Tidak Menggunakan Sumpah Salah Satu Contoh Dikatakan Khadijah Setelah Dia Menikah Pertama Dan Meninggal Suaminya Janda Pertama Kemudian Dia Menikah Lagi Kemudian Terjadi Perceraian Sebagian Para Ulama Mengatakan Sebagian Para Ulama Mengatakan Karena Meninggal Maka Sudah Serai Dua Kali Menjadi Janda Dua Kali Kemudian Khadijah Mengatakan Sesungguhnya Saya Tidak Akan Menikah Lagi Tapi Kemudian Setelah Berjumpa Dengan Muhammad Yang Didapatkan Muhammad Adalah Orang Yang Baik Akhlak Jujur Amanah Dan Pandai Berdagang Berbisnis Dikatakan Maka Tertariklah Khadijah Sehingga Menikah Kepada Rasulullah S.A.W. Nah Menunjukkan Disini Bolehnya Ketika Hanya Sekadar Mengatakan Aku Tidak Akan Menikah Lagi Tapi Ternyata Ada Perubahan Miat Maka Apakah Dia Harus Membaik Khafar Maka Dikatakan Disini Tidak Allah Tidak Ustaz Mana Yang Lebih Diutamakan Atau Mana Yang Lebih Utama Berangkat Haji Atau Melunasi Hutang Mohon Pencerah Ya Dua Permasalahan Yang Berbeda Dikatakan Pertama Adalah Haji Dikatakan Manistatoah Adalah Saratnya Bagi Orang Orang Yang Mampu Untuk Melakukan Ibadah Haji Maka Jatuh Kewajiban Kemampuan Disini Kata Para Ulama Adalah Uang Mampu Yang Kedua Adalah Mampu Secara Jasad Kondisi Badan Maka Bagi Orang Orang Yang Mampu Maka Jatuh Kewajiban Itu Dan Dia Harus Untuk Melakukan Ibadah Haji Bagi Yang Tidak Mampu Dari Segi Finansial Apakah Boleh Untuk Melakukan Hutang Kemudian Berangkat Maka Secara Hukum Dikatakan Boleh Dia Akan Mendapatkan Pahak Akan Tetapi Dia Belum Menjatuhkan Beban Kewajiban Karena Pada Asalnya Dia Belum Sampai Kepada Satu Kewajiban Tersebut Tapi Ketika Dia Hutang Boleh Maka Secara Hukum Boleh Apakah Dia Mendapatkan Pahala Dia Akan Mendapatkan Pahala Tapi Belum Pada Tarap Yang Disebut Dengan Beban Kewajiban Untuk Dirinya Nah Sementara Perkara Hutang Uang Atau Barang Yang Kita Pinjam Dari Orang Lain Maka Secara Hukum Adalah Wajib Untuk Dibayar Jadi Yang Tadi Secara Hukum Melakukan Ibadah Haji Secara Hukum Adalah Sunnah Karena Belum Ada Satu Kewajiban Karena Tidak Mampunya Yang Kedua Hutang Adalah Secara Hukum Wajib Kalau Dua Perkara Ini Manakah Yang Lebih Karena Hutang Yang Sudah Jatuh Tempu Adalah Satu Kewajiban Untuk Dibayar Sementara Haji Yang Belum Datang Kewajiban Maka Secara Hukum Sunnah Antara Sunnah Jika Berkumpul Antara Sunnah Dengan Wajib Maka Dulukan Yang Wajib Allah Tadi Ustaz Saya Pernah Melihat Seseorang Yang Menjaga Sof Anak Anak Ketika Sholat Berjamaah Sedang Berlangsung Kemudian Terakhir Baru Dia Ikut Sholat Apakah Hal Yang Demikian Itu Boleh Ustaz Mohon Panjeraannya Bagi Sebagian Orang Yang Kemudian Menjaga Anak Anak Agar Tidak Bermain Tidak Kemudian Bercanda Lari Sana Dan Mengganggu Orang Orang Yang Sholat Maka Apakah Boleh Maka Secara Hukum Boleh Karena Berfikir Adalah Berdasarkan Kemaslahatan Orang Orang Yang Melakukan Ibadah Sholat Maka Hal Ini Boleh Dilakukan Bagi Dia Untuk Menjaga Agar Anak Anak Tidak Menjadi Ribut Tidak Mengganggu Kekhusukan Orang Lain Dan Ini Diperbolehkan Dan Bagi Yang Sudah Selesai Maka Bolehkah Sholat Selanjutnya Maka Dikatakan Boleh Ini Sebagaimana Kemudian Fatwa Mengenai Tentang Orang Orang Yang Sadpam Misalnya Menjaga Orang Orang Yang Sholat Di Masjid Apakah Boleh Untuk Menjaga Keamanannya Bolehkah Kemudian Dia Tidak Melakukan Sholat Yang Wajib Bersama Dengan Jamaah Atau Sholat Jum'at Misalnya Kemudian Dia Menunda Sholat Jum'at Tidak Melakukan Sholat Jum'at Karena Menjaga Maka Dikatakan Secara Hukum Kata Para Ulama Maka Dikatakan Boleh Karena Adanya Maslahat Maslahat Untuk Agar Menenangkan Orang-orang Yang Sedang Melakukan Ibadah Sholat Yang Kedua Adalah Berusaha Untuk Mengedukasi Mentarbiah Pada Anak-anak Yang kecil Bagaimana Untuk Menjadi Tertib Dalam Melakukan Sholat Jadi Ada Dua Faidah Yang Kemudian Bisa Diambil Dan Mudah-mudahan Itu Bisa Dilakukan Hukum 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 Hukum